Di sini terdapat pertanyaan diketahui dari diagram tersebut Nah, untuk jumlah dari masing-masing penjualan pada setiap harinya Di sini yang pertama pada roti keju hari Senin terjual sebanyak 180 Sedangkan roti coklat sebanyak 175 Dan hari Selasa, roti keju terjual sebanyak 175 Roti coklatnya 180 Hari Rabu, roti keju sebanyak 195 Dan roti coklatnya 210 Sedangkan hari Kamis, roti keju terjual sebanyak 200 Dan roti coklatnya 220 Hari Jumat, di sini 190 untuk roti keju Dan roti coklatnya 210 Dan hari Sabtu terjual 190 roti keju Dan roti coklatnya 220 Nah, maka untuk pertanyaan yang pertama Yaitu, berapa jumlah roti coklat yang terjual pada hari Senin? Nah, roti coklat di sini kita lihat roti coklat pada hari Senin Terjual sebanyak 175 Roti coklat Nah, selanjutnya Untuk pertanyaan yang B Di sini pada hari apakah penjualan roti coklat yang paling sedikit? Nah, roti coklat kita lihat di sini Hari Senin 175 Hari Selasa 180 Hari Rabu 210 Hari Kamis 220 Hari Jumat 210 Hari Sabtu 220 Jadi, yang paling sedikit jumlahnya adalah 175 roti yang terjual pada hari Senin Jadi, untuk penjualan roti coklat paling sedikit adalah pada hari Senin Selanjutnya, pertanyaan yang C Di sini pada hari apakah penjualan roti keju paling banyak? Nah, kita lihat pada roti keju Hari Senin 180 Hari Selasa 175 Hari Rabu 195 Hari Kamis 200 Jumat 190 Sabtu 190 Jadi, penjualan paling banyak sebanyak 200 roti pada hari Kamis Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang D Selisih di sini untuk mencari selisih penjualan roti keju dan roti coklat selama satu minggu Maka, sama dengan jumlah penjualan roti keju dikurangi dengan jumlah penjualan roti coklat selama satu minggu Kita carikan untuk roti keju Penjualannya pada hari Senin Penjualannya pada hari Senin 180 Ditambahkan 175 Ditambahkan 195 Ditambahkan 200 Ditambahkan 190 Ditambahkan 190 Maka, total penjualannya selama satu minggu adalah 1130 roti Nah, selanjutnya pada roti rasa coklat Penjualan roti coklat pada hari Senin adalah 175 Ditambahkan hari Selasa 180 Ditambahkan hari Rabu 210 Ditambahkan hari Kamis 220 Hari Jumatnya ditambahkan 210 Ditambahkan hari Sabtunya 220 Nah, totalnya disini sama dengan 1215 roti Sedangkan untuk mencari selisihnya Maka disini sama dengan Dari roti keju 1130 dikurangi 1215 Nah, hasilnya sama dengan Negatif 85 Nah, maknanya disini Penjualannya selisihnya adalah Sebanyak 85 Roti Dengan roti terbanyaknya adalah Kita tuliskan Terbanyak Yaitu Roti Rasa Coklat Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Untuk pertanyaan yang E disini Berapa banyak Roti keju dan roti coklat Yang terjual selama 1 minggu Nah, untuk roti keju Terjual sebanyak 1130 roti Dan untuk roti dari rasa coklat Terjual Disini Untuk satu minggunya adalah 1215 Roti Jadi, sekian Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Selamat menikmati